Tentang interaksi antara asam amino yang terletak dari sektor bahagian domain spike dari virus Sarkov2 dengan asam amino yang terletak pada hotspot dari ACE2, maka dilakukan analisis interaksi antara asam amino ACE2 dari 253 jenis spetak berata dan berbagai kasus infeksi Sarkov2 Serta kasus COVID-19 yang terjadi pada limau dan singa di kebun binatang Total angka kematiannya yaitu 1,2 sama dengan 2,4% Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Marilah kita panjatkan beri syukur kehadirat Allah SWT yang telah menimpahkan rahmat dan kebun binatangnya kepada kita semua Sehingga kita dalam kandang sehat bahagian Selamat dan selamatlah kita panjatkan kepada cunjungan kita Nabi Muhammad SAW Semoga keselamatan dan kesejahteraan terjurah kebun binatangnya semua Amin Pada kesempatan kali nyatuh saya akan berjalan di hitam COVID-19 ini Video ini saya bersimbangkan untuk teman-teman di pertemuan Dimanapun beri Semoga bermanfaat bagi kita semua Coronavirus disease 19 atau disingkat COVID-19 adalah merupakan penyakit infeksi Yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau disingkat dengan SARS-CoV-2 Awalnya terjadi pada bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, China Yang saat ini menginfeksi lebih dari 200 negara di seluruh dunia Sehingga penyakit ini disebut sebagai penyakit yang sifatnya adalah pandemi Kasus coronavirus sampai dengan saat data ini diambil Yaitu tanggal 11 September Sebanyak 28 juta 3,2 persennya adalah meninggal Dan 71,8 persen adalah sembuh Kemudian 25 persennya adalah kasus yang aktif Di mana itu terdiri dari 99 persen dalam kondisi yang ringan dan 1 persen dalam kondisi yang kritis WHO Organisasi kesehatan dunia Menyebut virus ini dengan nama 2019 novel coronavirus Atau disingkat dengan 2019 end-of Penyakitnya disebut dengan coronavirus disease 19 atau COVID-19 Kemudian Organisasi coronavirus study group of the international committee on taxonomy of virus Yaitu sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap klasifikasi dari virus coronavirus Menyebut virus ini dengan nama SARS-CoV-2 Ini adalah klasifikasi dari virus SARS-CoV-2 Family coronavirus Genus beta coronavirus Dan spesies severe agotranspiratory syndrome related coronavirus Dengan individu disebut sebagai SARS-CoV-2 Ini adalah pohon filogenetik yang menunjukkan kelompok alpha coronavirus Dan beta coronavirus Di mana SARS-CoV-2 ini adalah virus corona ketujuh Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Yang menginfeksi pada manusia Genom virus SARS-CoV-2 96 persen identik dengan genom dari virus corona yang berasal dari kelelawar Dan 91 persen identik dengan genom virus corona yang berasal dari ternggiling Penyebarannya dari kelelawar ke ternggiling Kemudian dari ternggiling ke manusia Atau dari kelelawar langsung ke manusia Semua ini masih belum jelas dan masih memerlukan penelitian lebih lanjut Terlebih dahulu saya akan sedikit membahas tentang genom dari SARS-CoV-2 Ukuran dari virus SARS-CoV-2 adalah sekitar 120 nanomikron Atau sekitar 0,1 mikron Sisinya ada di sini Ini adalah bentuk virusnya Virusnya adalah bentuknya bulat Ada tondolan-tondolannya Di mana tengahnya ini adalah materi genetiknya Kemudian tondolan-tondolan ini disebut dengan spike rico-protein Kemudian ada protein M Kemudian ada H-E Kemudian yang merah-merahnya adalah envelopenya Kemudian ada protein E Dan yang di tengah ini adalah RNA dan N-protein Ini adalah genom dari virus SARS-CoV-2 Merupakan virus RNA Untai positif Terdiri dari 7 ORF Kemudian ada gen S Gen A, M, serta gen N Di mana gen S inilah nanti yang akan berperan Untuk membuat protein spike yang berfungsi Untuk menempel pada reseptor dari serbos Untuk mengetahui kerentanan berbagai kartebrata terhadap infeksi virus SARS-CoV-2 Maka gen S inilah nanti yang akan banyak di analisis Ini adalah gambaran dari virus SARS-CoV-2 ketika menginfeksi sebuah sel Spike protein yang ada pada permukaan dari virus akan menempel dengan reseptor Dan juga kemudian akan menyebabkan virus ini menginfeksi sel tersebut Selanjutnya adalah Satu tentang asal-usul dari SARS-CoV-2 Menyebab COVID-19 Yang kedua Tentang reseptor yang digunakan oleh SARS-CoV-2 untuk menempelkan sel Yang ketiga adalah Tentang interaksi antara asam amino yang terletak pada reseptor Providing domain spike dari virus SARS-CoV-2 Dengan asam amino yang terletak pada hotspot dari ACE2 Analisis pohon filogenetik dari virus SARS-CoV-2 Termasuk golongan beta-coronavirus 88% identik dengan virus corona yang berasal dari kelelawar di daerah Sousan, China Dan 96% identik dengan virus corona dari kelelawar yang berasal dari daerah Yunan, China Kemudian 79% identik dengan virus SARS-CoV Dan 50% identik dengan virus SARS-CoV Beta-coronavirus dibagi menjadi 4 lineage Di mana ada lineage A, B, C, dan D Line H-A sama lineage D masih belum diketahui menggunakan reseptor apa Sementara lineage C yang termasuk salah satunya adalah virus MERS-CoV Dia menggunakan reseptor CD26 Sedangkan lineage B yaitu ada virus SARS-CoV disini Yang sudah diketahui menggunakan reseptor ACE2 Sedangkan reseptor untuk virus SARS-CoV-2 masih belum diketahui Spike protein dari virus SARS-CoV-2 termasuk reseptor binding domain serta reseptor binding motif Secara langsung berikatan dengan ACE2 Sama persis dengan virus SARS-CoV-2 Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa virus SARS-CoV-2 menggunakan ACE2 sebagai reseptor Hasil studi bioinformatika menunjukkan bahwa Terdapat 17 asam amino dari reseptor binding domain virus SARS-CoV-2 Yang berikatan atau berkontak dengan 20 asam amino dari ACE2 dari cell host 5 asam amino penting dari virus SARS-CoV dan SARS-CoV-2 dibandingkan dengan virus SARS-CoV-2 yang menginfeksi binatang yang lain yaitu Cifet dan Kelalaman Cifet ini adalah family musteliti misalnya adalah musam dan buah Posisi residu asam amino 442, 472, 479, 480, dan 487 dari virus SARS-CoV-2 Itu sama dengan posisi residu 455, 486, 493, 494, dan 501 dari virus SARS-CoV-2 Sedangkan ini adalah residu asam amino pada reseptor ACE2 Ini ada pada manusia, orang hutan, dan maki atau kerang Ini adalah sama persis asam amino sehingga memungkinkan ototre-invasi virus SARS-CoV-2 Mouse dan red, ini residu asam amino Ini adalah termasuk binatang yang dia sudah terkonfirmasi tidak bisa diinvasi oleh virus SARS-CoV-2 Dan ini adalah posisi residu asam amino pada ACE2 dari kelelawan Cifet, Feret, dan Kucing Di mana posisinya ini antara Meret dan Kucing, ini asam amino yang sama persis Posisi asam amino ini akan mempengaruhi kerentanan dari masing-masing binatang terhadap infeksi virus SARS-CoV-2 Studi bioinformatika dan kristallografi menunjukkan interaksi antara virus Baik virus SARS-CoV-2 atau virus SARS-CoV dengan reseptornya yaitu ACE2 Leucin 455, kemudian glutamin 493 Pada SARS-CoV-2 akan berinteraksi dengan hotspot leucin 31 Asparagin 501 akan berikatan dengan lisin 393 pada ACE2 Jika digambarkan, posisi interaksi antara virus Baik virus SARS-CoV dan SARS-CoV-2 dengan reseptornya adalah seperti ini Untuk mengetahui berbagai kemungkinan virus SARS-CoV-2 bisa mengimpeksi berbagai jenis perhatan Maka dilakukan analisis interaksi antara asam amino ACE2 dari 253 jenis vertebrata Dengan reseptor binding domain serta reseptor binding motif dari spike virus SARS-CoV-2 Analisis ini dilakukan dengan studi bioinformatika Untuk mengetahui kerentanan vertebrata lain, dilakukan alignment sekuen gen ACE2 dari 253 spesies vertebrata Untuk membuat pohon filogenetik Kemudian, diklasterkan menjadi dua kelompok yaitu Kelompok yang ACE2-nya dapat digunakan oleh SARS-CoV-2 yaitu dekat dengan klaster kelelawar cifat gen swine Dan kelompok yang ACE2-nya tidak bisa digunakan oleh spike SARS-CoV-2 sebagai reseptor yaitu kelompok yang satu klaster dengan tikus Hasil yang diperoleh yaitu terdapat dua kelompok Pertama, kelompok amfibi, kelompok kondrites yaitu ikan tulang rawan dan kelompok telostomi yaitu ikan tulang keras Di mana, kelompok ini diprediksi sebagai kelompok yang ACE2-nya diprediksi tidak dapat digunakan sebagai reseptor SARS-CoV-2 Kemudian, yang kedua yaitu kelompok mamalia, apes, dan reptilia Di mana, kelompok ini tampaknya ACE2-nya dapat digunakan sebagai reseptor dari virus SARS-CoV-2 Dari 253 vertebrata tersebut diketahui yaitu kelompok yang dikonfirmasi dapat digunakan oleh SARS-CoV-2 yaitu susu krova, kemudian kelelawar, kemudian cifat, dan manusia Dan, kelompok yang diprediksi dapat digunakan di SARS-CoV-2 yaitu kelompok yang berwarna biru Ada beberapa yang keluar itu Kelompok yang telah dikonfirmasi tidak dapat digunakan oleh SARS-CoV-2 yaitu tikus, mus musculus Dan, kelompok yang tidak dapat digunakan oleh SARS-CoV-2 yaitu kelompok yang diberi tanda warna kuning Aves dan reptil termasuk kelompok yang berwarna kuning Yaitu diprediksi, ACE2-nya tidak dapat digunakan sebagai reseptor SARS-CoV-2 Sedangkan mamalia termasuk kelompok yang ACE2-nya diprediksi dapat digunakan oleh SARS-CoV-2 sebagai reseptor Untuk mengetahui kerentanan beberapa mamalia terhadap penyakit COVID-19 Maka dilakukan analisis ACE2 beberapa mamalia lain yaitu sebagai berikut Ini adalah analisis kerentanan kelompok mamalia terhadap infeksi SARS-CoV-2 Yang berwarna merah menunjukkan spesies yang ACE2-nya tidak dapat berikatan dengan protein spike dari SARS-CoV-2 Dan yang berwarna hijau menunjukkan sekelompok mamalia yang ACE2-nya dapat berikatan dengan protein spike dari virus SARS-CoV-2 Dari hasil kedua studi bioinformatika tersebut kemudian saya ringkas sebagai berikut Yaitu kelompok mamalia yang ACE2-nya dikonfirmasi dapat digunakan sebagai reseptor dari SARS-CoV-2 adalah Susukrofa, kemudian kelelawan, kemudian cifet, dan manusia Selanjutnya, kelompok yang ACE2-nya tidak dapat digunakan sebagai reseptor SARS-CoV-2 yaitu musmuskulus Berikut ini adalah sekelompok binatang yang ACE2-nya tidak dapat digunakan sebagai reseptor dari SARS-CoV-2 Ini adalah reptilia, contohnya adalah ular, kemudian aves yang sudah dilakukan analisa yaitu merpati, kemudian burung, kemudian biu, dan ini burung lagi sejenis burung, kemudian burung kontul, dan burung pemakan lebar Berikut ini adalah sekelompok mamalia yang ACE2-nya tidak dapat digunakan sebagai reseptor dari ACE2-nya Ini adalah sekelompok tikus, rekun, merka, kemudian ada marmut, kemudian ada gajah, dan onta Sekelompok mamalia yang ACE2-nya dapat digunakan sebagai reseptor dari SARS-CoV-2 Simpanse, babu, kambing, sapi, domba, kerbau, kuda, kucing, anjing, ada terenggiling, kemudian ada hamster Artinya, berdasarkan studi bioinformatika, binatang-binatang tersebut dapat terinfeksi virus SARS-CoV-2 Sebagian sudah teruji secara eksperimental bahwa dapat terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 Dan kasus infeksi alami di lapangan juga sudah pernah ditemui Ini contohnya yaitu pada kucing dan anjing Sedangkan yang hijau ini adalah baru terbukti secara eksperimental di laboratorium Lainnya, belum teruji secara eksperimental dan belum ada laporan kasus di lapangan Berikut ini adalah sekelompok binatang yang dapat digunakan sebagai hewan coba Di lap terkait dengan riset COVID-19 yaitu hamster dan squirrel Selanjutnya adalah riset lap dengan menginoplasikan virus SARS-CoV-2 pada kucing Dan berbagai kasus infeksi SARS-CoV-2 pada kucing yang terjadi secara alami Serta kasus COVID-19 yang terjadi pada harimau dan singa di kebun binatang Untuk mengetahui apakah virus SARS-CoV-2 dapat menginfeksi kucing Maka dilakukan penelitian yaitu 4 ekor kucing remaja usia 6-9 bulan Di inokulasi intranasal menggunakan virus SARS-CoV-2 yang berasal dari pasien Hasilnya menunjukkan bahwa virus SARS-CoV-2 dapat ditemukan pada saluran pernafasan Termasuk pada paru-paru juga pada usus halus Tidak ditemukan pada otak, jantung, kelenjar limpa, ginja, spring liver, dan juga pankreas Hal ini menunjukkan bahwa virus SARS-CoV-2 dapat menginfeksi kucing secara eksperimental Untuk mengetahui kemampuan penyebaran virus SARS-CoV-2 antar kucing Maka dilakukan penelitian 3 ekor kucing remaja di inokulasi menggunakan virus SARS-CoV-2 Kemudian dimasukkan ke kandang isolasi 24 jam kemudian Kucing yang tidak terinfeksi atau kucing sehat Dimasukkan ke kandang yang ada di sebelah dari kandang kucing yang di inokulasi tersebut Ini adalah suasana kandangnya Ini juga Di mana ruangannya ini adalah tekanan negatif Ini adalah pasangan-pasangan kucing Satu kucing yang di inokulasi Ini kucing yang sehat tadi Ini juga dipasangkan Aliran udaranya ke sana Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Virus SARS-CoV-2 dapat dideteksi pada vases dan saluran pernafasan Dari 3 ekor kucing yang di inokulasi Dan 3 ekor kucing sehat yang tadi diletakkan di sebelah kandang kucing yang di inokulasi Hal ini menunjukkan bahwa virus SARS-CoV-2 dapat menginfeksi kucing remaja Dan dapat ditularkan melalui droplet saluran pernafasan antara kucing dan kucing secara eksperimental Hal ini juga menunjukkan bahwa virus SARS-CoV-2 dapat ditularkan antara kucing dengan kucing melalui airborne Antibodi terhadap virus SARS-CoV-2 juga dapat dideteksi Tetapi pada penelitian ini tidak melaporkan tentang gejala COVID-19 pada kucing Penelitian juga dilakukan pada anak kucing usia 1 bulan sampai dengan 3 bulan Hasil menunjukkan bahwa virus SARS-CoV-2 dapat bereplikasi secara efisien pada kucing Dan pada anak kucing itu lebih rentan dibandingkan kucing yang lebih dewasa Hasil penelitian yang lain yaitu pada kucing yang diimopulasi dan pada kucing sehat yang diletakkan di kandang Sebelah dari kucing yang diimopulasi tadi Menunjukkan bahwa tidak ada gejala sama sekali atau asintematik Yaitu tidak ada peningkatan suhu tubuh, juga tidak ada penurunan berat dan juga tidak ada konditivitis Kemudian virus dapat dideteksi dari hapusan hidung pada semua kucing yaitu pada hari keempat sampai hari keenam Dan virus ini dapat ditularkan dari kucing ke kucing Virus tidak terdeteksi pada hapusan dari rektum Dan semua kucing ini mempunyai antibody terhadap SARS-CoV-2 Hasil penelitian yang lain yaitu inopulasi virus SARS-CoV-2 pada kucing Menunjukkan bahwa semua kucing tidak ada gejala atau asintomatik Suhu tubuhnya tetap normal, berat badannya tetap normal Dan ketika dilakukan pengambilan data secara radiografi Maka tidak ada bukti yang menunjukkan adanya perubahan pada paru-paru Selanjutnya adalah kasus COVID-19 pada kucing yang terjadi di Belgia Ini kucingnya umurnya lebih dari 15 tahun Dimana pemiliknya adalah positif COVID-19 Kemudian setelah dilakukan analisis genome virus SARS-CoV-2 Dari pemilik kucing dan dari kucing menunjukkan bahwa virusnya adalah sama Sehingga bisa dikatakan bahwa kucing ini tertular dari pemiliknya Kemudian virus RNA dapat ditemukan pada hapusan nasofaring dari kucing tersebut Dan juga ditemukan pada vomit dan juga pada fesis Virus SARS-CoV-2 masih bisa ditemukan pada kucing tersebut selama 10 hari Ini adalah gejala kasus COVID-19 pada kucing Yaitu dimulai dari gejala umum Kemudian muncul gejala saluran pencernaan Dan akhirnya gejala respirasi Yang hal ini sama dengan gejala yang terjadi pada manusia Gejala umum terdiri dari kelelahan Kemudian males makan Kemudian murta dan biari Beberapa hari kemudian disusun dengan gejala yang lebih mengkhawatirkan Yaitu bersin Kemudian batuk yang berlebihan Kemudian juga ada kekurusan Dan akhirnya menunjukkan gejala yang lebih mengarah kepada kesulitan pernakasan Dan kucing ini selanjutnya gejalanya menjadi semakin membaik Dan mengalami kesembuhan dalam waktu kurang lebih 2 minggu Selanjutnya adalah kasus COVID-19 pada kucing yang terjadi di New York Dua ekor kucing yang dites positif SARS-CoV-2 Dengan gejala berupa gangguan saluran penafasan secara ringan yang terdiri dari batuk dan bilak Dan kucing ini tertular dari manusia Sehingga disarankan pada pemilik binatang kesayangan untuk selalu melakukan protokol kesehatan Selanjutnya yaitu kasus COVID-19 yang terjadi pada kucing di Hong Kong Setiap ada orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 Maka semua orang yang serumah dan semua penyataan kesayangan yang ada di dalam rumah itu Akan dilakukan karantina dan dilakukan pengetesan terhadap SARS-CoV-2 Dari 50 kucing yang orang yang tinggal serumah atau close contact dengan orang yang positif COVID-19 Maka ditemukan 6 kasus positif COVID-19 Semua kucing ini tidak menunjukkan gejala Yaitu dia suplinis dimana secara genis tampak sehat Setelah dilakukan pemeriksaan genome Maka ditemukan bahwa genome SARS-CoV-2 dari kucing dan dari pemiliknya Itu adalah identik atau sama persis Dan ini menunjukkan bahwa terjadi penularan dari manusia ke kucing Untuk penularan dari kucing ke manusia secara teori itu memungkinkan Tetapi sampai saat ini belum ada bukti yang menunjukkan adanya penularan COVID-19 Atau penularan SARS-CoV-2 dari kucing ke manusia Kasus COVID-19 pada kucing yang terjadi di Perancis Dilakukan karantina 22 ekor kucing dan 11 anjing Dari pemilik yang terinfeksi SARS-CoV-2 atau suspek SARS-CoV-2 Semua anjing yaitu 11 anjing setelah dilakukan pengetesan SARS-CoV-2 Hasilnya adalah negatif Dan dari 22 ekor kucing yang dites SARS-CoV-2 Terdapat 1 ekor kucing yang positif Gejalannya berupa gangguan pada sistem respirasi Dan sistem pencernaan tetapi sifatnya adalah ringan Yang berupa males makan kemudian muntah dan atur Dan virus ini masih bisa terdeteksi sampai dengan 6 hari setelah infeksi Setelah dilakukan analisis genome SARS-CoV-2 dari kucing dan manusia Menunjukkan bahwa genelnya adalah sama Hal ini menunjukkan ada infeksi alami COVID-19 pada kucing yang terjadi di Perancis Yang mungkin ditularkan dari pemiliknya Kasus infeksi SARS-CoV-2 juga terjadi pada kucing yang ada di Spanyol Sejumlah 23 binatang yang terdiri dari 8 kucing, 1 malumut, 2 kelinci, dan 12 ekor anjing Yang dikarantina karena pemiliknya mengetahui COVID-19 Dari hasil screening ini menunjukkan bahwa Hanya 1 ekor kucing saja yang positif terhadap SARS-CoV-2 Sementara binatang yang lainnya adalah negatif Hal ini menunjukkan bahwa kucing dapat terinfeksi virus SARS-CoV-2 yang mungkin berasal dari pemiliknya Kasus infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 selain terjadi pada kucing Juga bisa terjadi pada harimau dan singa Dimana keduanya ini masih ada di dalam satu famili yaitu Valley D Terdapat 5 suspek harimau dan setelah dilakukan pemeriksaan PCR Ternyata 4 yang positif COVID-19 Dan pada singa terdapat suspek 3 Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 3 yang positif Kasus ini terjadi di Bronsu New York Yang awalnya terjadi pada seekor harimau yang bernama Nadia Yang menunjukkan gejala batuk kering, bersih-bersih, dan kehilangan nafsu makan Dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan PCR adalah positif SARS-CoV-2 Kemudian 4 harimau yang satu kandang Dan 3 ekor singa yang kandang yang berdekatan Menunjukkan gejala yang hampir sama Dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dari 4 harimau tersebut Ternyata 3 yang positif Dan dari singa tersebut 3-3nya adalah positif SARS-CoV-2 Penularan yang terjadi pada harimau dan singa ini Diduga berasal dari seorang kiber Yang pada waktu itu belum menunjukkan gejala COVID-19 Di antara binatang-binatang tersebut Tidak ada yang menunjukkan gejala gangguan respirasi yang berat Dan binatang-binatang tersebut semuanya sembuh Berikut ini adalah ringkasan dari Kejadian Infeksi SARS-CoV-2 pada kucing yang terjadi di Amerika Terdapat 39 suspek Jadi kucing-kucing ini semuanya di karantina Karena pemiliknya atau orang yang tinggal serumah dengan kucing tersebut positif COVID-19 Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Ternyata ada 18 yang positif SARS-CoV-2 Dan 1 yang meninggal Selanjutnya adalah Riset Lab dengan menginoplasikan virus SARS-CoV-2 pada anjing Dan berbagai kasus COVID-19 pada anjing yang terjadi secara alami Penelitian eksperimental infeksi SARS-CoV-2 pada anjing Penelitian dilakukan pada 7 ekor anjing yang berusia 3 bulan 5 anjing diinoplasi virus SARS-CoV-2 secara intranasal Dan 2 ekor anjing tidak diinoplasi Tetapi diletakkan di kandang yang bersebelahan dengan anjing yang diinoplasi Virus dideteksi dari pulasan orofaring dan dari rektal pada hari ke-2, 4, 8, 12, 12, dan 14 setelah infeksi Dari 5 anjing yang diinoplasi Terdapat 2 ekor anjing yang virus positif di rektal pada hari ke-2 setelah infeksi Kemudian langsung dilakukan otopsi pada hari ke-4 Tetapi pada hari ke-4 setelah infeksi ini dari hasil otopsi menunjukkan bahwa tidak ada virus yang bisa dideteksi pada semua organ Juga dari hasil swab tidak ditemukan adanya virus Kemudian 1 ekor anjing menunjukkan positif virus dari rektal pada hari ke-6 setelah infeksi Dan 2 ekor anjing tidak menunjukkan adanya virus walaupun sudah diinoplasi dengan virus Pada hari ke-14 setelah infeksi dilakukan deteksi antibody terhadap Sarkov 2 Dari 5 ekor anjing yang diinoplasi 1 anjing tidak dilakukan pembesaan karena sudah dietanasi pada hari ke-4 setelah infeksi Kemudian dari 4 ekor anjing yang tersisa 2 ekor anjing menunjukkan sero positif Dan 2 ekor anjing menunjukkan sero negatif Kemudian dari 2 ekor anjing yang tidak diinoplasi Tetapi dikandangkan dekat dengan anjing yang diinoplasi Itu menunjukkan bahwa 2 ekor anjing ini sero negatif Hasil ini menunjukkan bahwa anjing memiliki kerentanan yang rendah terhadap infeksi Sarkov 2 Peneliti lain juga melakukan studi eksperimental infeksi Sarkov 2 pada anjing 3 ekor anjing dilakukan anestesi Kemudian diinoplasi menggunakan virus Sarkov 2 Dan dilakukan etanasi pada hari ke-42 setelah infeksi Kemudian dilakukan pemeriksaan jaringan Hasilnya menunjukkan bahwa anjing yang diinoplasi menggunakan virus Sarkov 2 Secara klinis masih tampak normal Dan suhunya pun masih normal Virus tidak ditemukan pada semua anjing Dan pada berbagai waktu dari infeksi itu tadi Anjing mengembangkan antibody terhadap Sarkov 2 Yang dideteksi pada hari ke-14 setelah infeksi Dan mencapai puncak pada hari ke-21 setelah infeksi Tetapi titernya itu lebih rendah dibandingkan dengan antibody yang berasal dari kucing Hal ini mengindikasikan bahwa anjing memiliki kerentanan yang lebih rendah terhadap Sarkov 2 Dibandingkan dengan kucing Ini adalah kasus COVID-19 pada anjing terjadi di Okok Yaitu dilakukan isolasi dan pemeriksaan pada 15 anjing dan 7 ekor kucing yang berasal dari rumah yang orangnya terkonfirmasi menerita COVID-19 Dari 7 ekor kucing tersebut Tidak ada satupun kucing yang positif Sarkov 2 Sedangkan dari 15 anjing terdapat 2 ekor anjing yang positif Sarkov 2 Anjing yang pertama yaitu anjing pom yang berumur 17 tahun Dimana anjing ini sebelumnya sudah menunjukkan gejala penyakit yang lainnya Yaitu jantungnya murmur, terjadi hipertensi, terjadi gangguan pada ginjal, terjadi hipotiroid, dan sebelumnya pernah ada sejarah terjadi hiperadrinocortism Hasil PCR menunjukkan positif tetapi viral loadnya rendah Kemudian hasil pemeriksaan serologi menunjukkan bahwa adanya antibody terhadap Sarkov 2 Kemudian anjing ini sudah sembuh dan dipulangkan Tapi 2 hari setelah keluar dari isolasi atau dari karantina Anjing tersebut adalah meninggal namun diduga Meninggalnya itu bukan karena Sarkov 2 tetapi karena penyakit yang diderita sebelumnya Kasus yang kedua yaitu terjadi pada anjing gembala Jerman Umur 2,5 tahun yang dalam kondisi yang sehat Anjing ini dikarantina dan dites Sarkov 2 bersama dengan anjing yang lain yang berasal dari rumah yang sama Secara klinis anjing ini sama sekali tidak menunjukkan gejala atau asimptomatik Tetapi hasil PCR menunjukkan positif Dan anjing yang lainnya juga menunjukkan PCRnya negatif Kemudian dilakukan analisis Quen virus Sarkov 2 yang berasal dari kedua anjing tersebut Dan hasilnya adalah virus Sarkov 2 dari kedua anjing tersebut identik dengan virus Sarkov 2 yang menginfeksi pemiliknya Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penularan infeksi Sarkov 2 dari manusia ke binatang Tetapi yang belum jelas adalah apakah anjing yang terinfeksi bisa menularkan Sarkov 2 kepada anjing atau binatang yang lainnya Atau apakah anjing bisa menularkan kepada manusia Hal ini masih perlu penelitian lebih lanjut Kasus infeksi Sarkov 2 pada anjing juga dilaporkan di Amerika Berdasarkan data dari World Organization for Animal Health ditemukan 31 anjing suspek yang berasal dari pemilik yang positif COVID-19 ditemukan 12 anjing yang positif Sarkov 2 dan salah satunya meninggal Selanjutnya adalah riset laboratorium yang menginoplasikan virus Sarkov 2 pada berbagai binatang Yaitu babi, ayam, kalku, burung puyuh, dan angsa Penelitian untuk mengetahui kemampuan virus Sarkov 2 dalam menginfeksi binatang yang lain seperti babi, ayam, dan bebek juga dilakukan Metode yang digunakan sama dengan metode penelitian pada anjing Dimana binatang diinopulasi secara intranasal menggunakan burung Sarkov 2 Kemudian beberapa binatang yang lain yang tidak diinopulasi diletakkan di kandang yang berdekatan dengan binatang yang diinopulasi Hasil menunjukkan bahwa virus tidak ditemukan pada swab pada binatang yang diinopulasi Ataupun binatang sehat yang diletakkan pada kandang yang berdekatan dengan virus yang diinopulasi Semua binatang ini menunjukkan secara negatif terhadap virus Sarkov 2 Hal ini menunjukkan bahwa babi, ayam, bebek itu adalah tidak rentan terhadap infeksi virus Sarkov 2 Penelitian yang sama juga dilakukan pada ayam, kalkun, bebek, burung puyuh, dan angsa Binatang-binatang ini diinopulasi menggunakan virus Sarkov 2 Kemudian dilakukan pengamatan dan hasil menunjukkan bahwa tidak ada kejala klinis pada semua binatang tersebut Virus juga tidak ditemukan Kemudian antibody juga tidak didapatkan pada hari ke-14 setelah inopulasi virus Hal ini menunjukkan bahwa baik ayam, kalkun, bebek, burung puyuh, ataupun angsa adalah merupakan binatang-binatang yang tidak rentan terhadap infeksi Sarkov 2 Selanjutnya adalah riset dengan menginoplasikan virus Sarkov 2 pada ferret Ferret adalah hewan yang mirip dengan musang tetapi berasal dari keluarga musteliti Kasus infeksi Sarkov 2 secara alami yang terjadi pada Ming atau serpelai Dimana Ming ini adalah merupakan binatang yang berasal dari keluarga musteliti yaitu sejenis berang-berang dan musang Sedangkan Jifet itu dipercaya sebagai host perantara untuk infeksi Sarkov Jifet ini adalah sejenis musang, luwa, atau garangan tetapi dia berasal dari family Viveridi Ini adalah riset lab yang dilakukan pada ferret Sebagai binatang joba yang biasa digunakan untuk penelitian Ferret ini diinuklasi menggunakan virus Sarkov 2 Dan hasilnya menunjukkan bahwa virus Sarkov 2 dapat bereplikasi pada saluran pernafasan bagian atas dari ferret sampai dengan 8 hari Tanpa menunjukkan penyakit yang berat ataupun kematian Tetapi replikasi virus ini pada organ yang lain tidak terdeteksi Selain itu, Sarkov 2 juga bereplikasi pada saluran pencernaan Hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya virus RNA dari hapusan rektal Tetapi virus ini tidak terdeteksi pada paru-paru Bahkan setelah ferret diinukulasi secara intranasal Sehingga binatang ini cocok digunakan sebagai binatang joba untuk penelitian-penelitian yang terkait dengan COVID-19 Selanjutnya ini adalah kasus COVID-19 pada Mie Mie ini adalah binatang yang diambil bulunya, biasanya digunakan untuk jaket di bulunya Kasus ini terjadi di Belanda, di mana di Belanda ini banyak sekali peternakan Mie Secara keseluruhan, total angka kematiannya yaitu 1,2 sama dengan 2,4% Kemudian dari binatang yang mati itu dilakukan nekropsi dan dilakukan tes terhadap Sarkov 2, influenza A, adenoviral infection, E. coli, dan pseudomonas erogenosa Dan semua itu menunjukkan hasilnya negatif kecuali Sarkov 2, yaitu positif Mie ini dikandangkan secara individu, yaitu dalam kandang-kandang individua Dan tidak ada kontak antara binatang dengan binatang Tetapi kandang antara binatang satu dengan binatang yang lain itu berdekatan Sehingga memungkinkan untuk terkontaminasi teruker dari kandang sebelahnya Dan diduga kasus COVID-19 pada binatang ini berasal dari pekerja dan keluarga pemilik dari peternakan tersebut Ini adalah sekilas timeline tentang kejadian COVID-19 pada peternakan MB1 dan MB2 Ini diawali dari pekerja yang positif Kemudian pekerja masuk rumah sakit Dan akhirnya menulari keluarga pemilik dari peternakan tersebut Kemudian ini menulari Ming yang pertama kali dan akhirnya menyebar Karena pegawai mobil atau pendaraan juga beberapa peralatan yang digunakan pada kandang MB1 Itu bergantian dengan kandang MB2 Sehingga memungkinkan kontak antara peralatan-peralatan tersebut dari MB1 ke MB2 Atau sebaliknya Ini adalah laporan kasus COVID-19 yang terjadi pada Ming Farm atau peternakan minyadi di Utah United States Dimana dilaporkan ada 8 peternakan Ming Dengan total suspek sekitar 56.757 dan kematian Ming sekitar 8.305 Dimana pada semua Ming ini dilaporkan memiliki kejala, gangguan pada sistem pernafasan dan tiba-tiba meninggal Hasil nekropsi dari Ming yang meninggal tersebut menunjukkan bahwa Ming tersebut adalah positif Sarkov 2 Kejadian COVID-19 pada binatang yang lainnya Di sini sudah dilakukan pengetesan pada 1 ekor marmut dan 2 ekor gelinci dari pemilik yang positif COVID-19 Namun hasil ini menunjukkan bahwa kedua binatang ini adalah negatif terhadap Sarkov 2 Berdasarkan hal-hal yang telah kita diskusikan tadi Maka beberapa binatang yang rentan terhadap infeksi Sarkov 2 yaitu Parrot, Kucing, dan Hamster Merupakan binatang yang secara eksperimental dapat terinfeksi oleh virus Sarkov 2 Dan dapat menyebarkannya pada binatang lain Yang satu spesies dalam kondisi yang sudah diatur di laboratorium Kucing pada kondisi infeksi alami juga dapat terinfeksi oleh virus Sarkov 2 Namun kemampuan menyebarkan virus tersebut ke sesama kucing masih perlu diteliti lebih lanjut Secara eksperimental, kucing yang terinfeksi virus Sarkov 2 tidak menunjukkan gejala atau asimptomatik Tetapi ada beberapa kucing yang menunjukkan gejala ringan pada saluran pernafasan dan saluran pencernaan Anjing secara eksperimental di lab juga dapat terinfeksi oleh virus Sarkov 2 Tetapi tampaknya tidak dapat menyebarkan virus tersebut kepada binatang yang lain Anjing memiliki kerentanan yang lebih rendah dibandingkan kucing Anjing yang terinfeksi secara eksperimental tidak menunjukkan gejala atau asimptomatik Tetapi pada anjing yang terinfeksi secara alami ada yang menunjukkan gejala gangguan pada saluran pernafasan tetapi sifatnya ringan Harimau dan singa secara alami dapat terinfeksi oleh virus Sarkov 2 Dan mungkin dapat menularkannya kepada binatang yang lainnya Namun hal tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut Kasus infeksi Sarkov 2 pada Ming menunjukkan bahwa Ming secara alami dapat tertular oleh virus Sarkov 2 Dan mungkin juga dapat menyebarkan virus tersebut ke sesama Ming Namun hal tersebut juga masih perlu diteliti lebih lanjut Kasus COVID-19 yang terjadi pada binatang tersebut baik pada kucing, anjing, harimau, singa, dan mu Diduga tertular dari manusia yang kontak dekat dengan binatang tersebut Ini menunjukkan bahwa adanya penularan dari manusia ke binatang Namun bagaimana penularan dari binatang ke manusia? Secara teori penularan dari binatang ke manusia juga bisa terjadi Namun sampai saat ini hal tersebut masih belum terbukti Sedangkan beberapa binatang yang secara eksperimental tidak rentan terhadap infeksi virus Sarkov 2 Yaitu tikus putih, babi, ayam, kalkun, bebek, burung puyuh, dan angsa Binatang lain yang tidak rentan terhadap infeksi Sarkov 2 yaitu marmut, dan kelinci Binatang-binatang yang sampai saat ini belum ada kasus Tetapi secara bioinformatika menunjukkan bahwa AC itu dari binatang-binatang itu mempunyai kemampuan Untuk berikatan dengan Sarkov 2 adalah simpanse, babut, kemudian kambing, domba, sapi, kerbau, dan kuda Binatang-binatang ini sampai saat ini belum ada kasus COVID-19 Kemudian binatang-binatang lainnya yang berdasarkan studi bioinformatika menunjukkan bahwa AC itu tidak mempunyai kemampuan Yang berikatan dengan spike dari Sarkov 2 adalah gajah dan onta Tetapi pada kedua binatang ini juga belum ada bukti bahwa memang Sarkov 2 tidak bisa menginfeksi kedua binatang tersebut Jika Anda mempunyai gejala mirip dengan gejala infeksi Sarkov 2 Maka Segera lakukan konsultasi ke pusat kesehatan masyarakat yang berdekat Dan melakukan isolasi mandiri Selain itu perlu melakukan pemeriksaan Sarkov 2 pada semua anggota keluarga dan kepada binatang kesayangan Anda Jika binatang kesayangan dicurigai menderita COVID-19 Maka Segera konsultasi ke dokter hewan atau datang ke rumah sakit hewan yang terdekat Meskipun belum ada bukti penularan COVID-19 pada binatang kemanusiaan Tetapi secara teori itu memungkinkan jika ada kontak yang intens Sehingga harus berhati-hati dan selalu menerapkan protokol kesehatan Demikian yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Semoga kita semua bisa mengambil manfaat baik dari informasi-informasi yang saya bagikan kali ini Bilahi Tafiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat dan salam sehat selalu Sampai bertemu di video saya selagi tanda-tanda Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang COVID-19 NMU Video ini khusus saya berbicara untuk teman-teman berbicara di mana pun Semoga video ini bermanfaat untuk kita siap Asam amino yang terletak oleh reseptor binding domain dari Selanjutnya adalah Berdasarkan hal-hal yang telah kita diskusikan tadi Ini ada beberapa bingetan yang rentan terhadap infeksi Sarkoftu Yang terbukti secara eksperimental dan kasus Contohnya adalah pada kucing Kemudian pada harimau Sina dan juga pada anjing Di mana kucing memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anjing Juga pada ferret dan pada mim Binatang-binatang yang tidak rentan terhadap Sarkoftu Yang terbukti secara eksperimental yaitu ayam, kemudian kalkun, bebek, burung buru, juga angsa, kemudian babi Dan yang terbukti secara kasus tidak rentan terhadap Sarkoftu yaitu mangut dan kelinci Dadah, sampai bertemu di video saya Assalamualaikum warahmatullahi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati